TNI Polri terlibat kontak tembak dengan KKB Papua di Intan Jaya, tak ada korban, Kapendam 17 Cenderawasi Kolonel Kav. Herman Taryaman mengakui terjadinya kontak tembak antara anggota TNI dan Polri dengan KKB di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Memang benar ada laporan terkait kontak tembak dengan KKB yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, namun tidak ada laporan korban dari TNI dan Polri. Dijelaskan, kontak tembak berawal pada minggu 23.4 saat KKB menembaki personal Satgas Yonif 305 TKR yang sedang berjalan dari di Kampung Sambili menuju Kampung Kusej. KKB dilaporkan membawa dua pucuk senjata api laras panjang. Selain menyerang anggota TNI, KKB juga mengganggu masyarakat yang bermukim di Kampung Sambili, Kusej dan Kampung Mamba Bawah. Kemudian pada Senin, 24.4, KKB menembaki anggota BRIMOB yang ada di Kampung Bilogai, sehingga anggota TNI yang berasal dari Satgas Yonif 305 TKR membantu dan melakukan penembakan ke arah KKB. K. Pendam mengakui dari laporan yang diterima masyarakat di sejumlah kampung sempat melakukan perlawanan terhadap KKB, seperti yang terjadi di Bilogai. Warga melawan dengan menggunakan senjata tradisional, seperti panah dan busur. K. Pendam 17 Cenderawasih menambahkan, Forkopimda di Kabupaten Intan Jaya sudah melakukan pertemuan dan sepakat untuk melawan gerombolan KST KKB yang selalu meresahkan yang membuat situasi tidak aman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!